Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya ya oke pada video kali ini kita akan mencoba ya mencoba ini saya punya ini punya RFID ya ini RFID buat mensekkan atau membaca chip ya dan biasa ini Arduino ya nah alat ini ya ini bisa untuk mengecek sebuah chip yang ada di kartu ya seperti contoh ini dia seperti contoh di kartu ini KTP SIM ya EKTP ya EKTP dan SIM terus ada lagi kartu RFID atau RFID card ini dia kartu ini ya ini kartu ini biasanya ini digunakan di hotel-hotel ya buat membuka pintu hotel ketika ada tamu ya tamu yang nginep di hotel biasanya beberapa hotel untuk membuka kuncinya pakai kartu semacam ini nah ini di dalamnya ini ada chipnya ya untuk membuka untuk membuka pintunya nah ini canggih ya lumayan canggih di dalamnya ada chipnya sama seperti EKTP dan SIM ya ini kenapa saya tutup identitasnya ya karena privasi seperti itu oke nanti jadi kita membuat apa ya membuat alat untuk membaca ini ya untuk mengecek apakah kartu-kartu ini ya kartu-kartu ini itu asli atau tidak gitu ya kalau terbaca ID nya ya nomor ID atau nomor seri dari chip yang ditanamkan pada kartu-kartu ini itu berarti asli ya kebetulan ini juga saya eh ini ya yang simnya ini ya ini bikin online ya Hai bikin SIM online berpanjang ini ini Hai sementara kalau di aplikasi itu SIM online itu yang menyediakan polda Metro Jaya sama polda Jatim untuk Jawa Tengah kemarin belum ada ya mudah-mudahan nanti ada polda Jawa Tengahnya nah ini EKTP ya ini dari Dukcapil nah ini nanti akan kita cek nomor serinya nomor seri chip yang ada di dalam kartu ini ya ini SIM lawas ya ini belum e nanti ini terbaca atau tidak apa perbedaannya seperti itu Oke langsung saja kita eksekusi Hai oke ya untuk rangkaiannya itu voltase kita menggunakan eh 3,3 ya menggunakan 3,3 jangan sampai salah di lima ya ini sudah eh eh rekomendasinya atau sudah ada petunjuknya ini disini 3,3 jadi masuknya disini 3,3 Hai terus ada lagi ground ground umum ya di ground ground umum nanti di ikuti aja nih rangkaiannya ada disini nih ini dia ground 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 tetap untuk SDA itu di pin 10 untuk mosi itu di pin 11 ya untuk miso di pin 12 dan SCK ada di pin 13 untuk RST atau riset ya itu saya taruh di pin 9 nah oke ini sudah di rangkaian seperti ini nanti teman-teman tinggal ngikutin aja ya Nah kalau sudah sudah di rangkaian sekarang kita tinggal upload program ke dalam arduino nya ya kita upload kita upload ke sini biar ini bisa bekerja ini dibuat sesederhana mungkin Oke langsung saja kita upload Oke ya ini sekarang kita colokkan dulu ya kita colokkan dulu hai 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 nah udah bunyi geleng kayak gitu hai 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 Nah kita colokkan hai 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 nah kayak gini nggak apa-apa Oke kalau sudah kita colokkan ini ya Hai sudah kita colokkan hai 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 sekarang kita upload programnya Hai ini dia programnya Hai Oh iya Hai ini dia programnya Hai nah biar agak kelihatan hai 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 ini program yang nanti kita upload Hai ya ini reset pin ada disini nih ya Hai pin 9 Hai ini dia Hai nah nanti teman-teman kalau mau mencoba ini nanti saya share ya di deskripsi nanti tinggal kita di Hai kopas saja nggak apa-apa ya Hai nah buat Hai apa buat mencoba ya Hai nah ini kalau sudah Hai jangan lupa Hai kita pilih ini ya Hai eh portnya ya portnya port 6 nih Hai nah ini sudah terbaca Hai kalau sudah sekarang tinggal kita Oh ya ini nanti munculnya adalah di Hai serial ya di serial monitor nanti Hai karena ini perintahnya pakai serial ya serial monitor Hai kalau perintah di lcd juga bisa ya lcd 2 kali 16 nah tapi ini saya taruh di serial monitor saja Hai Oke Hai langsung saja kita uploadnya Hai ini sedang meng-compile Uploading Hai Oke selesai Hai sekarang kita coba buka ini serial monitor Hai nah Hai ini ada perintah silahkan tempelkan kartu anda hai 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 itu sudah muncul silahkan tempelkan kartu anda saya gunakan ini ya ini dulu Hai ini adalah RF ID card ya yang biasa di hotel hotel coba saya tempelkan Hai nomor ID kartu anda adalah sekian-sekian-sekian berhasil terbaca oleh sistem ya berhasil terbaca oleh sistem ini dia Hai coba sekali lagi Hai ya berhasil terbaca Hai dan untuk nah sekarang kita coba yang ini Hai yang apa namanya nih sim ya ini sim lama ya sim lama Hai ini belum eh ya coba ada enggak Hai ternyata tidak ada ya Hai tidak ada chipnya Hai Oke kita ganti Hai dengan esimnya esim ini berhologram ya Hai berhologram Hai ini dia ya Hai berhologram kita tes Hai apakah ada nah terbaca ya ini dia hai 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 ini saya sensor ya biar enggak terlalu jelas ya maksudnya untuk privasi yang penting ini terbaca ada ya Hai berarti ini asli ya Hai simnya benar-benar ada chipnya kalau nggak salah disini letak chip Hai sekali lagi hai 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 tuh ya oke Hai sekarang yang e-KTP e-KTP kita cek apakah ini asli ya waspada saja barangkali ada yang menawarkan jasa bikin ngurusin ngurusin KTP lah kayak gitu yang baru coba takut dipalsukan ya Ayo kita cek apakah ada nah itu ya muncul Hai muncul nomor ID nya ya sekali lagi hai 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 sekali lagi Hai Nah tuh muncul ya Hai berhasil terbaca oleh sistem Oke Hai nomor ini ya dari nomor-nomor ini nanti bisa kita kembangkan sebagai alat Hai keamanan ya contoh keamanan rumah jadi buka Hai buka kuncinya nanti pakai KTP bisa buka kunci rumah begitu kamar mungkin ya nanti kita kita modifikasi bukanya pakai ini bisa ya tapi di next video nantilah itu nanti saya share simulasinya Hai keklu ya terbaca Hai terbaca sudah Hai nah terus kalau ATM gimana nih ATM Hai ini beda ya ATM beda ini Hai atk mesin atknya sendiri yang membaca ya bukan dari sini karena ini juga lembaran magnet ini ya Hai nah yang bisa yaitu tadi ya ID ID semacam-macam ini ya esim ektp maupun Hai ini RF ID card atau biasanya pintu kamar hotel ya pintu kamar hotel hai hai oke ya jadi begitu ya teman-teman untuk mengecek kebenaran atau keaslian dari kartu-kartu ini ya bisa menggunakan alat yang kita buat sendiri seperti itu jadi buat teman-teman yang yang ingin mencoba silahkan ya atau mungkin di jalan ada hilangannya ini simnya asli apa enggak bisa ya nanti pak polisi ya pak polantas bisa juga Hai mencoba tapi saya rasa sih beliau beliau sudah punya alat khusus untuk mengecek sim yang asli dan sim yang tidak ya saya rasa lebih janggih lagi dari mainan kita ini ya ini adalah sebatas eksperimen ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua oke jangan lupa like dan subscribe serta share sekalian biar kita bisa berbagi dengan rekan-rekan yang mau belajar eksperimen-eksperimen buat menambah wawasan seperti itu oke sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih